Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle nyaris terlibat kecelakaan mobil di New York, Amerika Serikat. Mereka hampir celaka karena menghindari kejaran para PP Resip. Di kutip Reuters, Kamis 18 Mei 2023 ini, insiden itu disampaikan seorang juru bicara dari Pangeran Harry. Kecelakaan itu hampir terjadi setelah Pangeran Harry dan Meghan menghadiri upacara penghargaan yang diadakan di New York oleh Miss Foundation for Women. Di gelaran itu, Meghan mendapatkan penghargaan atas pekerjaannya. Gambar-gambar yang muncul di media sosial menunjukkan Harry, Meghan dan ibunya Doria Reglan berada di dalam taksi. Tadi malam, Duke dan Dukas of Success dan Reglan terlihat dalam pengejaran mobilnya yang hampir membawa bencana di tangan sekelompok paparazzi yang sangat agresif, kata juru bicara tersebut. Pengejaran tanpa henti itu, yang berlangsung selama dua jam, hampir mengakibatkan beberapa tabrakan yang melibatkan pengemudi lain di jalan, pejalan kaki, dan dua petugas NYPD. Lanjut penyataan tersebut. Sebelumnya, Harry dan Meghan mengundurkan diri dari peran kerajaannya mereka pada tahun 2020 dan pindah ke Amerika Serikat sebagian karena apa yang mereka gambarkan sebagai pelecehan media yang intens. Sang pangeran telah lama berbicara tentang kemarahannya tentang gangguan Perse yang dia salahkan atas kematian ibunya Putri Diana yang terbunuh ketika mobil limusinya jatuh saat melaju saat dari kejaran paparazzi di Paris, Perancis pada 31 Agustus 1997. Prince of Wales itu meninggal pada usia 36 tahun bersama rekannya saat itu, Dodi Al-White dan pengemudi kendaraan Henry Paul. Hanya pengawalnya yang terluka parah, Trevor Rich Jones, yang selamat dari kecelakaan itu. Pangeran Henry sendiri pernah menuntut empat kasus terhadap beberapa tabloid Inggris. Gugatan hukum terhadap Mirror Group Newspaper atau MGM karena Henry merasa menjadi korban dalam pengumpulan informasi yang melanggar hukum. Pemberitaan itu umumnya terkait artikel hubungan Henry dengan keluarga dan mantan kekasihnya Chelsea Davy, pengalaman militer hingga tuduhan penyalahgunaan narkotika. Paparazzi di sana memang terkenal kejam terhadap keluarga kerajaan Inggris. Mereka akan melakukan segala cara demi mendapatkan berita atau foto-foto eksklusif dari keluarga kerajaan Inggris termasuk Pangeran Henry. Terima kasih telah menonton!